Sobat peternak yang baik hati, kali ini kami akan menginformasikan kepada sobat semua bagaimana cara menolong babi induk yang baru selesai melahirkan, kemudian tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, tidur-tidur saja alias mengalami kelumpuhan. Ya Sobat peternak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran Youtube Indomore ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tetap semangat peternak babi, terutama bisa melawan virus ISF demam Afrika yang sangat kita takuti karena hingga saat ini belum ada obat dan belum ada vaksinnya. Tetapi pasti bisa dilawan alas asal kita semua bisa menerapkan cara peternak yang baik dan benar. Ya Sobat peternak yang bodiman, salah satu hal yang bisa terjadi pada ternak babi yang baru selesai melahirkan, apalagi kalau dia melahirkan banyak anak, dia tidak bisa bangun. Kalau kondisi ini Sobat peternak berlangsung berlama-lama, Dampaknya ya pasti babi induk tersebut tidak bisa menyusui anaknya, dia tidak bisa makan, minum. Dan akibatnya nanti ya anaknya akan mati satu per satu. Pasti kita semua mengalami kerugian. Oleh sebab itu ya Sobat peternak, kami membagikan beberapa tips bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini. Yang pertama, Sobat peternak, kita harus melakukan upaya pencegahan. Pencegahannya berupa apa saja, gampang. Pencegahan kita lakukan selama babi induk bunting. Yang pertama, yang kita lakukan selama babi induk bunting, pastikan babi induk selalu mendapat pakan bernutrisi dan higienis. Ya, Sobat peternak yang baik hati, pakan bernutrisi untuk babi induk itu, minimal kadar proteinnya 18 persen. Bukan saja kadar proteinnya minimal 18 persen, tetapi pakan tersebut harus dijamin benar-benar, bebas dari berbagai kuman penyakit, bebas dari racun. Pakan bernutrisi minimal kadar protein 18 persen tersebut, Sobat peternak, kita bisa dapatkan dengan mudah dengan membeli pakan jadi di toko-toko pakan, tentu buatan pabrik, yang biasa masyarakat atau peternak umum bilang pelet. Padahal pelet itu merupakan bentuk daripada pakan, ada yang berbentuk butiran, ada yang berbentuk tepung yang berbentuk butiran itu disebut pelet. Ya, silakan. Kalau mau gampang, beli saja pakan pabrikan, diberikan kepada babi bunting. Tetapi ya tentu kita harus menanggung risiko kas, karena harganya sangat mahal. Lebih bagus ya, kita harus bisa menyusun, mencampur, ransum atau pakan sendiri, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sesuai dengan pengalaman dan perhitungan kami, kalau kita menggunakan pakan pabrikan, ya setiap hari ya, kita bisa menghabiskan uang jauh lebih banyak, karena pakan pabrikan harganya bisa sampai dengan Rp12.000 per kilo di tapal batas Timur Leste. Tetapi kalau kita menggunakan pakan yang kita campur sendiri, harganya hanya berkisar Rp5.000 sampai dengan Rp6.000 per kilo. Lalu pakan tersebut, sebab peternak pastikan harus bebas dari berbagai kuman penyakit, bebas dari racun. Oleh sebab itu, ya sebelum pakan diberikan kepada ternak, babi yang sedang bunting, ya sebaiknya pakan tersebut, diolah atau diproses terlebih dahulu, dengan cara misalnya dimasak, difermentasi, atau dengan cara disimpan di dalam wadah tertutup selalu, dan pastikan wadah tersebut, tidak ada udara atau oksigen yang masuk. Lalu yang berikut, sobat peternak, bagaimana cara menyusun ransum secara tepat, perbandingannya tepat, menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita, silakan sobat semua, lacak saja konten video, di saluran Youtube Indomore ini, sudah banyak sekali video yang berhubungan dengan cara mencampur pakan. Lalu, yang berikut lagi, selama babi bunting, sobat peternak, harus bisa dipastikan, babi tersebut, sering disuntik, atau rutin disuntik, dengan vitamin-vitamin, terutama vitamin B kompleks, dan vitamin AD, Kedua vitamin ini sangat bermanfaat bagi ternak babi yang mengalami kebuntingan, untuk menjamin seluruh aktivitas tubuhnya, benar-benar bisa membuat ketahanan tubuh daripada ternak babi induk tersebut, menjadi lebih bagus untuk melawan berbagai macam kuman penyakit, dan juga untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan dari anak yang, dikandungnya. Selain itu, sobat peternak yang baik hati, sebelum babi induk melahirkan, beberapa jam sebelumnya, sebelum melahirkan, ya sebaiknya, babi induk tersebut kita suntik dengan vitamin juga, vitamin B kompleks, atau vitamin ADPLEX, untuk mempersiapkan, agar nanti ketika babi induk melahirkan, ya tenaganya cukup bagus, kemudian, bisa segar bugar, selesai melahirkan, ya seperti biasa, bangun, langsung minum air, dan seterusnya. Lalu, yang tidak kalah penting juga, ya selama babi induk bunting, sobat peternak, kandang harus bisa dipastikan benar-benar nyaman, tidak lembab, tidak becek, tidak dingin, tidak panas, peredaran udara bagus, pencahayaan matahari juga bagus, kemudian lagi, bebas dari berbagai hikuman penyakit, oleh sebab itu ya, kandang harus selalu disemprot dengan obat pembas mikuman, bebas dari lalat yang sering berkurungun di dalam kandang. Selain itu lagi ya, sobat peternak, selama babi induk bunting, kita harus bisa menjamin, bahwa babi induk tersebut benar-benar sejahtera, yakni babi induk selalu mendapatkan pakan bernutrisi, pakan yang higienis, kemudian babi induk juga selalu mengalami, tidak mengalami lapar, dan juga tidak mengalami haus, oleh sebab itu, pakan yang diberikan ya, harus jumlahnya, takarannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan ternak babi. Lalu, babi harus diberikan kesempatan untuk bebas berekspresi, bebas melakukan gusur-gusur, atau melakukan oncsor-onsor di dalam kandang babi, maka kandangnya harus diusahakan supaya seluas mungkin. Tetapi, kalau kandang kita menggunakan kandang yang sempit saja, silakan jalan keluarnya, sesekali babi induk kita bawa keluar kandang untuk jalan-jalan, untuk berolahraga. Kemudian lagi, harus diusahakan juga, ternak babi induk yang sedang bunting tersebut, tidak boleh mengalami stres. Stres biasanya terjadi, kalau kandang tidak nyaman, stres juga bisa terjadi karena luka, karena perlakuan yang kasar dari peternak, atau juga stres terjadi karena babi induk mengalami sakit. Sobat peternak yang baik hati, di mana saja berada. Cara yang kedua, ini pengobatan sudah, tadi pencegahan, supaya jangan terjadi, babi induk mengalami kelumpuhan setelah melahirkan. Sedangkan yang ini sekarang, bagaimana mengobatinya, kalau ternak babi induk yang kita pelihara, ternyata, walaupun kita sudah berupaya melakukan pencegahan, tetapi babi induk juga, tetap mengalami kelumpuhan setelah melahirkan, hal yang kita lakukan apa saja. Yang pertama, sobat peternak, segera babi induk tersebut diberikan air gula kental. Mengapa diberikan air gula kental? Untuk segera memulihkan tenaganya, karena babi induk setelah melahirkan, tenaganya habis. Jadi segera diberikan air gula kental, tetapi persoalannya, kalau dia tidak bisa bangun, kita masukkan cairan gula kental, lewat mulutnya tentu pelan-pelan. Lalu yang berikut lagi ya, babi induk segera diberikan cairan mineral dosis tinggi, yang mengadak di dalamnya, mengandung kalsium. Ini yang paling penting dari semua perlakuan. Tadi yang pertama, cairan gula kental, untuk memulihkan tenaganya. Yang kedua ini, cairan mineral dosis tinggi, cairan mineral dosis tinggi, yang mengandung kalsium. Kalsium ini ya, sobat peternak, yang baik hati merupakan salah satu mineral makro yang sangat dibutuhkan oleh semua ternak, termasuk ternak babi yang bunting. Kalau selama babi bunting, ya mengalami kekurangan kalsium, apalagi pada waktu dia mau melahirkan, mengurangi kalsium, ya dampaknya babi induk mengalami penyakit yang namanya mic fever. Mic fever ini ya, sobat peternak, ke suatu kondisi atau ya sebenarnya bukan penyakit, hanya kondisi tertentu saja. Di mana babi induk ya sulit untuk berdiri, sulit untuk bangun, atau mengalami kelumpuhan setelah melahirkan. Jadi, babi induk yang mengalami kelumpuhan setelah melahirkan, namanya mic fever. Mic fever ini biasanya disebabkan karena timbulnya gangguan pada pertulangan babi. Di mana pertulangan babi ya menjadi tidak kuat, menjadi keram-keram, akibatnya babi ya sulit untuk bangun. Karena fungsi tulang atau kerangka itu ya memang untuk menjamin supaya ternak babi atau manusia juga bisa berdiri dengan pemberian mineral dosis tinggi yang didalamnya mengandung kalsium. Dijamin dalam beberapa jam saja ya, bisa ternak babi bangun berdiri normal. Lalu yang berikut lagi ya, sobat peternak yang baik hati, di samping tadi diberikan cairan mineral dengan yang mengandung kalsium. Kita suntik ternak babi dengan vitamin B kompleks dan Verdex Plus. Ya, Verdex Plus itu berguna untuk babi anak supaya nanti di dalam susu daripada babi induk tersebut juga mengandung Verdex Plus sehingga anak yang dilahirkannya bisa tertolong. Lalu vitamin B kompleks juga seperti itu. Bisa juga untuk membantu babi anak sehingga nanti babi anak ketahanannya tubuhnya kuat dan juga babi induk tersebut ya, menjadi cepat pulih, cepat sugar, cepat bugar. Ketahanan tubuh menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir ya, sobat peternak, kita menyuntik babi induk tersebut dengan antibiotik Medoxi LA. Ada banyak sekali antibiotik yang dijual di toko-toko obat hewan. Kebetulan yang biasa kami gunakan ya, yang mereknya Medoxi LA. Antibiotik ini ya, bertugas untuk membunuh berbagai kuman penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh ternak babi yang sudah selesai melahirkan tersebut. Sobat peternak yang baik hati, di mana saja berada, sekali lagi kami informasikan, yang paling penting dari semua tips yang disampaikan ini adalah soal mineral yang di dalamnya mengandung kalsium. kalau kita ke toko-toko pakan atau obat hewan, mau membeli premix, premix yang di dalamnya ada mengandung macam-macam mineral, tolong dicek baik-baik, perhatikan baik-baik apakah di dalam premix tersebut terdapat mineral yang namanya kalsium. karena kalsium ini sangat penting tadi, salah satunya untuk mencegah agar ternak babi tidak mengalami kelumpuan setelah melahirkan kalsium juga sangat bermanfaat. juga untuk produksi air susu terjamin banyaknya. Lalu yang berikut, persendian mengatasi penyakit babi yang sering persendiannya mengalami bengkak-bengkak, lalu pembentukan tulang babi pada waktu anak babi baru dibentuk, makin sempurna, makin normal. Sobat peternak yang baik hati, di mana saja berada. Terima kasih sekali lagi disampaikan kepada sobat semua yang sudah bergabung bersama kami di saluran YouTube Indomor ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat dalam peternak babi. Salam hangat dari tapal batas Timor Leste. Sampai jumpa lagi.